selamat menikmati buah anggur harol pembuahan kedua Alhamdulillah anggur harol ini untuk pembuahan kedua menghasilkan 3 dompol saja dari 2 cabang tersier oke ini penampakannya Alhamdulillah cukup besar 1 tersier ada 2 dompol dan 1 tersier lagi ada 1 dompol dan ini agak kecil dari 2 cabang tersier anggur harol ini untuk usia anggur ini adalah 50 HSP ya saudara nanti cabang-cabang dibawah nih pemangkasan kemarin ada 5 yang ini jong saya pangkas mundur saya sisakan 2 matabat yang ini juga 2 matabat udah seput yang ini udah seput untuk pembuahan selanjutnya dan ini saya pangkas 1 tunas karena lebih dulu dipotong ya Alhamdulillah sudah hampir 50 cm dan ini udah 1 meter ini tumbuh dari matabat dari matabat bawah Alhamdulillah mudah-mudahan untuk pembuahan lanjutan nanti ini akan saya pertahankan dan yang ini nanti kalau sudah matang buahnya akan saya pangkas juga akan saya pangkas ulang di 2 mata bat saja oke saudara dan ini untuk pemangkasan yang satunya lagi masih anggur minial saya kalau ini saya tumbuhkan dari mata bat nya langsung Alhamdulillah seputnya merata Alhamdulillah ini untuk menumbuhkan dari matabat ini saya memakai dermed 1 mili untuk 20 mili air untuk campurannya dan tidak lupa pula saya kerat di sini ini saya kerat keratin pakai pisau untuk membantu supaya lebih cepat seput matabatnya saudara kalau ini merata kelihatan cakep merata akan saya tumbuhkan untuk pembuahan selanjutnya nanti oke saudara ini untuk anggur trans transmigurasi yang saya sambung pucuk di sini Alhamdulillah sudah membentuk cabang-cabang tersiernya lagi pertumbuhan Alhamdulillah cukup figure juga yang sudah agak tinggi sudah ada 3 tersier yang lainnya masih kecil-kecil nanti ini menyusul saudara Alhamdulillah dari sambung pucuk ini usia ini sudah 3 bulan Alhamdulillah sudah ada perkembangan anggur transmigurasi saya ini dan ini yang saya tumbuhkan lagi ini anggur effres penembuhan akan saya tumbuhkan lagi nanti di sini akan saya kasih doramek lagi nanti dan untuk pemupukan masa pertumbuhan saya memakai NPK 1616 dan tak lupa juga memakai pupuk organik cair yang saya bikin sendiri untuk pupuk organik cairnya ini kita mendekat nah ini yang warnanya hijau pupuk organik dari bahan daun kelor dan ini yang coklat saya bikin dari kotorannya burung ini mengandung unsur NPK tinggi saudara untuk masa pertumbuhan vegetatifnya saudara untuk pembuatan organik apa pupuk cair organik ini saya memakai campuran daun kelor 300 gram sama gula merah 300 gram sama pakai E4 E4 pertanian 200 mililiter dengan air cucian beras sekitar kurang lebih 15 liter dan untuk ini juga sama pakai cucian air beras sekitar 15 liter saya campur gula 300 gram sama E4 nya 200 mililiter untuk pengocoran 1 banding 10 1 liter dicampur dengan air 10 liter kalau buat untuk penyemprotan 1 banding 20 ya saudara setengah liter pupuk organik cair dicampur dengan 10 liter nah untuk penyemprotan skala besar kalau skala kecil tinggal disesuaikan aja ya saudara ukurannya yang penting untuk pengocoran 1 banding 10 kalau buat penyemprotan 1 banding 20 oke saudara demikian update perkembangan anggur saya anggur trans maupun anggur minel saya oke terima kasih saudara jangan lupa like komen dan subscribe ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke